Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin Oke, apa kabar nih kalian yang di rumah? Semoga baik-baik saja ya Sehat selalu, dilancarkan risikinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Oke, kali ini saya akan mereview Senapan Angin F-Ecron 500cc Untuk kalian, jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke, kita langsung saja mulai mereviewnya ya Kita akan mulai mereviewnya dari bagian depan Kita akan membahas tentang bentuk laras dan juga kita akan membahas tentang panjang laras Oke, untuk larasnya ini menggunakan laras baja simplus ya Dan pastinya larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12 cm OD-nya 14 cm Dan pastinya di ujung laras itu pasti ada penutup laras ya Penutup larasnya itu ini Dan penutup laras itu sebagai variasi Bisa juga kalian ganti menggunakan peredam Jika kalian itu suka yang senyap-senyap Itu kalian bisa ganti ya dengan peredam Dan di setiap pembeliannya Di galeri Senapan Angin itu Akan kasih kalian bonus peredam Yang super senyap OD38 Intinya itu peredamnya besar banget ya Intinya kalau kalian suka yang senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan untuk tabungnya ini Tabungnya itu menggunakan tabung V6 500 cc Dan pastinya di antara laras dengan tabung Itu pastinya ada cincin laras ya Ini itu cincin laras Dan untuk cincin laras itu berfungsi Untuk memperikat dan mempererat Antara laras dengan tabung Sehingga itu laras dengan tabungnya itu Tidak goyang ya Saat kalian gunakan untuk berburung Intinya itu cincin laras berfungsi Untuk memperikat dan mempererat Antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang Dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu Itu tepat dengan sasaran pastinya ya Ya dan untuk pengisian angin Pengisian angin itu pastinya ada di sini ya Ada di sini Dan untuk pengisiannya ini Sudah menggunakan Mini kupler Dan untuk pompanya Pompanya itu menggunakan pompa PCP Artinya mudah banget ya Pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Pokoknya mudah banget kalau kalian gunakan Dan untuk kalian Kalau ingin melihat kapasitas anginnya Itu pastinya ada di manometer Untuk manometernya ada di sebelah sini ya Di sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700 2800 PSI Jika anginnya itu Sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai kehabisan Biar senapan angin ini Tetap awet Dan pastinya Tabungnya itu Tidak mudah Bocor Intinya itu Jangan dienolkan Dan juga Jangan dilebihkan ya Biar senapan angin ini Itu tetap Awet pastinya Ya selanjutnya Saya akan membahas Kebagian chamber ya Untuk chambernya ini Menggunakan Chamber Dural Seri 6 Semi CNC Dan pastinya Kalau pengisian Pelurunya itu Pastinya ada di Tengah-tengah chamber Ada di sini ya Dan untuk Pengisiannya itu Kalian bisa isi dengan Magallion Dan juga kalian Bisa isi dengan Single suit Intinya Pengisiannya itu Sesuai selera ya Jika kalian ingin Isi dengan single suit Diisi dengan single suit Kalau Tidak bisa Diisi dengan Magallion Gitu Dan untuk Tarikannya Tarikannya itu Ada di Sebelah Chamber Di sini ya Dan untuk Tarikannya ini Sudah menggunakan Tarikan Seed lever Sudah tidak Menggunakan Tarikan Grandir lagi ya Pastinya Karena ini sudah Menggunakan Tarikan Seed lever Pastinya itu Mudah banget Kalau kalian gunakan Untuk berburu Karena Tarikannya ini Sudah menggunakan Tarikan Seed lever Ya dan untuk Triggernya Triggernya itu Pastinya ada di Bagian bawah Ada di sini ya Dan untuk Triggernya ini Itu Menggunakan Trigger Max Sudah Tidak menggunakan Trigger Klasik lagi Pastinya ya Dan untuk Di atas Trigger ini Pastinya ada Save Trigger Atau Pengaman Picu Fungsi Pengaman Picu ini Berfungsi Untuk Pengaman ya Jika kalian Sudah Tidak Gunakan Senapan Angin Ini Kalian Itu Bisa Banget Pencet Pengaman Picunya Biar Tidak Dipakai Sembarang Orang Kalau Misal Dipakai Anak-anak Itu akan Bahaya Banget Ya Karena Senapan Angin Ini Itu Bukan Mainan Ingat Ya Ini Itu Bukan Mainan Tidak Boleh Dipakai Sembarang Orang Ya Lanjut ke Bagian Setelan Power Untuk Setelan Powernya Ini Bisa Kalian Putar Ke Kiri Untuk Small Game Dan Ke Kanan Untuk Big Game Untuk Small Game Itu Untuk Buruan Kecil Misalnya Buruan Kecil Itu Berbentuk Apa Ya Burung Tupai Buruan Yang Kecil Kecil Kalau Big Game Itu Untuk Buruan Besar Kayak Baby Biawa Intinya Buruan Besar Yang Bertari Empat Pokoknya Intinya Itu Kalian Jangan Sampai Kebalik Yang Big Game Yang Besar Yang Small Game Yang Kecil Ya Lanjut ke Bagian Belakang Kita Akan Membahas Ke Bagian Popor Untuk Popor Ini Menggunakan Popor Klasik Dan Pastinya Pembuatannya Itu Dari Bahan Kayu Mahoni Sehingga Lebih Awet Dan Pastinya Tidak Mudah Patah Dan Pastinya Di Atas Popor Ini Ada Setelan Pipi Dan Setelan Pipi Ini Pastinya Bisa Dinaik Turunkan Ya Intinya Popor Ini Masih Polos Belum Di Finishing Dan Di Belakang Popor Ini Ada Sandaran Bahu Yang Pembuatannya Itu Dari Karet Mentah Sehingga Itu Nyaman Banget Ya Kalau Kalian Gunakan Untuk Bersender Dan Pastinya Itu Empuk Banget Karena Pembuatannya Dari Karet Mentah Oke Selanjutnya Itu Saya Akan Membahas Tentang Harganya Untuk Harga Senapan Angin Ini Hanya 3 Juta 600 Saja Ya Murah Banget Dan Untuk Biaya Angkosnya Itu Cuma 100 Ribu Saja Ya Kecuali Maluku Dan Papua Dan Untuk Angkir Yang Cuma 100 Ribu Saja Itu Sudah Ada Bonus Bonus Ya Kalian Itu Bisa Pilih Bonus Bonus Ada Kaos Mimis Dan Juga Tri Prot Ini Itu Ya Pokoknya Dan Di Harga Yang Segitu Itu Pastinya Sudah Dilengkapi Dengan Bonus Bonus Pastinya Ada 7 Bonus Ada Tas Tali Sandang Gantungan Peluru Peluru Tes Magazin Redem Dan Juga STKS Pastinya Ada 7 Bonus Ya Banyak Banget Intinya Cepat Cepat Kalian Order Jangan Sampai Kehabisan Senapan Angin Dan Untuk Cara Pembelian Itu Kalian Bisa Bunyi Nomor Yang Ada Di Bawah Ini Dan Pastinya Cara Pembayarannya Itu Pastinya Ada Dua Cara Ada Cara TOD Dan Juga Transfer Atau Bayar Di Tempat Dan Untuk Cara COD Gampang Banget Ya Kalian Bisa Dirim Foto KTP Sesuai Alamat Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Foto KTP Kalian Bisa Dikenakan DP Sebesar 100 Ribu Saja Untuk Tanda Jadi Keseriusan Anda Dan Untuk Cara Transfer Kalian Bisa Hubungi Nomor Yang Ada Di Link Deskripsi Oke Itulah Sedikit Review Dari Saya Jika Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Like Untuk Kritik Dan Saran Tulis Di Kolom Komentar Saya Dea Pamit Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari